Angin dingin bawaan dari Cina melanda Taiwan sejak Sabtu 23 Januari 2016. Hal ini menyebabkan suhu udara di Taiwan turun drastis hingga 1 derajat di darat dan minus 11 derajat di daerah pegunungan. Kondisi ini memecahkan rekor suhu terendah di Taiwan selama 40 tahun terakhir. Lebih dari 50 orang tua tercatat meninggal karena kedinginan. Di daerah pegunungan seperti He Huan San, salju telah terlihat sejak minggu lalu. Namun suhu terendah tercatat pada Sabtu dan Minggu malam, yaitu mencapai minus 11 derajat. Angin dingin lembab mengakibatkan hujan salju di daerah tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk berekreasi di atas gunung He Huan San untuk menikmati salju. Ratusan mobil tampak mengantri di sepanjang jalan menuju He Huan San. Pasalnya, salju jarang sekali dijumpai di Taiwan. Pengunjung tampak bermain di kerumunan salju. Sebagian bahkan mengambil gumpalan es dan membentuk boneka salju, ataupun melemparkan gumpalan salju ke rekan mereka. Momen ini bukan hanya dimanfaatkan oleh orang dewasa, namun juga anak kecil. Sebagian orang tua membawa anaknya untuk bermain salju. Sebagian orang yang nekat mengadu nyali dengan membuka pakaian mereka di kondisi udara 4 derajat. Hal ini bukan hanya dilakukan oleh pria, namun juga wanita yang nekat hingga membuka pakaian dalamnya. Angin dingin ini akan tetap berada di Taiwan hingga selasa mendatang. Badan meteorologi Taiwan memperkirakan suhu akan kembali normal pada hari Rabu. Bagi sahabat intai yang tidak berkepentingan, disarankan untuk tetap berada di rumah selama beberapa hari ke depan. Terima kasih telah menonton!